Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman hadir di acara verifikasi lapangan hibrid evaluasi Kabupaten Layak Anak secara Zoom Meeting di kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Statistik Kutim pada hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 Agenda tersebut juga dihadiri Kepala Bapeda Kutim, Kepala Dinas P3A Kutim, serta hadir juga Staff DPUPR, BNK Kutim, BPBD, dan peserta undangan lainnya sebagai yang mendapingi Bupati Kutai Timur dalam laporan lewat Zoom Meeting Di kesempatan tersebut Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman juga sekaligus menyampaikan laporan evaluasi Kabupaten Layak Anak terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara Zoom Meeting Demikian keterangan dan laporan terkait data evaluasi Kabupaten Layak Anak yang disampaikan langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman di ruang rapat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Statistik Kutim Terutama, pertama tim dari verifikasi dari provinsi, kemudian juga dari kementerian yang telah terus melakukan evaluasi terhadap KLA Deputai Timur yang dari 24 indikator itu beberapa diantaranya secara umum insya Allah sudah kita lalui bersama Salah satu contoh misalnya tadi saya mendengar sekali informasi dari Mahkamah Agung dan itu sudah kita kawal, kita sudah punya kerjasama antara pengadilan agama kemudian kerjasama dengan kementerian agama kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga semua administrasi keluarga dan anak ya itu insya Allah tidak ada persoalan dan kita sejak sudah lama kita gratiskan sejak tahun 2010 ya kita memiliki gratis untuk untuk apa penyelesaian administrasi kependudukan kemudian yang tidak kalah penting juga bahwa saat ini pelan tapi pasti karena kita ini kabupaten dan sudah barang tentu yang namanya kabupaten tidak sama seperti kota memiliki geografis yang cukup luas dan cukup besar terpisah antara satu dengan yang lainnya tapi kita terus berusaha ya sebagai contoh untuk Ibu Kota Sangata Alhamdulillah hal-hal yang terkait dengan fasilitas anak ya tempat bermain, rumah sakit layak anak kemudian puskesmas ramah anak sekolah ramah anak Alhamdulillah kita juga sudah punya bahkan lembaga-lembaga yang terkait dengan anak misalnya forum anak dan yang lain juga kita sudah memiliki bahkan beberapa di antara dari forum tersebut juga bisa hadir di dalam kegiatan-kegiatan formal di pemerintahan misalnya dari muslimpang dan sebagainya dari kantor dinas komunikasi dan informatika persandian dan statistik HUTIM tim GATV AAN mengabarkan dari Sangata Kutai Timur sudah bisa berjalan terima kasih sudah menonton selamat menikmati